Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Dalam tutorial kali ini Saya ingin menyampaikan Apa itu karil? Karil atau karya ilmiah Adalah karya tulis Yang dibuat Untuk memecahkan suatu permasalahan Dengan landasan teori Dan metode-metode ilmiah Biasanya karya ilmiah Berisikan fakta, data, dan solusi Mengenai suatu masalah yang diangkat Ditulis atau dilakukan secara runtut dan sistematis Karil merupakan ringkasan dari laporan PKP Merupakan karya asli Bukan plagiat dan belum pernah diterbitkan pada media lain Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia Dengan spesifikasi sebagai berikut Ukuran kertas 4 Ketikan 1,5 spasi Jumlah halaman Maksimal 30 halaman Dalam 1 file Nomor halaman Diletakkan di pinggir kanan Diletakkan di pinggir kanan halaman Software dalam bentuk manuskrip Direkam dalam bentuk dock Dan dock X atau RTF Atau OTT Table harus dibuat langsung dalam bentuk wood Prosesor Bukan konversi dari program Excel Setiap artikel Disertai dengan abstrak Dalam bahasa Indonesia Maksimal 200 kata Disertai dengan 3 kata kunci A Bagian yang di upload Satu Judul Sama dengan judul laporan PKP Diketik Dalam bentuk font Time New Roman Ukuran 14 Bul Satu spasi Dua Nama dan name Tiga Alamat email Empat Abstrak Dalam bahasa Indonesia Mencakup latar belakang Tujuan Pelaksanaan penelitian Dan Hasil Serta kesimpulan Maksimal 200 kata Dengan 3 kata kunci Diketik Menggunakan Time New Roman 11 Italic Atau Mering Dalam Satu spasi Kemudian Pendahuluan Bab 1 Ini berisi latar belakang Identifikasi masalah Analisis masalah Alternatif dan prioritas pemecahan masalah Rumusan masalah Tujuan perbaikan pembelajaran Dan manfaat perbaikan pembelajaran Kemudian bab 2 Kajian pustaka Pelaksanaan penelitian Perbaikan pembelajaran Bab 3 Ini Yang berisi subjek Tempat dan waktu penelitian Kemudian B Desain prosedur Perbaikan pembelajaran Kemudian C Teknik analisis data Kemudian Bab 4 Hasil dan pembahasan Yang berisi deskripsi Hasil penelitian Perbaikan pembelajaran B Pembahasan hasil penelitian Perbaikan pembelajaran Atau kegiatan pengembangan Kemudian Bab 5 Simpulan Dan saran tindak lanjut Kemudian Daftar pustaka Daftar pustaka ini Harus di Upload Penulisan daftar pustaka Menggunakan apa American Psychological Association Steel Ini sudah saya sampaikan Pada penulisan laporan Bab 2 Dan cara penulisan daftar pustaka Ini untuk menghindari plagiat Karena kutipan Tanpa menyatakan sumber secara Itu dianggap sebagai plagiat B Bagian yang tidak di upload 1. Alaman judul 2. Lembar pengesahan 3. Lembar pernyataan bebas plagiat 4. Kata pengantar 5. Daftar isi 6. Daftar tabel Kemudian 7. Daftar gambar 8. Daftar lampiran Berikutnya Cara ungkah karil Ini sudah banyak dibahas Di Youtube Atau di Google Atau di Pedoman pelaksanaan Tutorial Ini banyak Sudah dibahas Cara ungkah karil Jadi nanti saya sharekan saja Di komentar Ini ada Dua cara Terima kasih Semoga sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih